Pemirsa seorang siswa tidak mampu di Pelang Banten hijasannya karena menunggak iuran sekolah dengan total 6,1 juta rupiah. Untuk menebus hijasannya, siswa tersebut harus bekerja menjadi penyemir sepatu. Siapa yang tidak senang jika telah dinyatakan lulus ujian dan tamat sekolah? Setiap siswa akan berpikir untuk melanjutkan studi atau bekerja. Namun berbeda dengan nasib yang dialami oleh Haris Nuriana. Karena tidak mampu, Haris mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja. Ia terpaksa menyemir sepatu dari pagi hingga malam hari untuk menunjuk sebuah ijasa tanda kelulusan dirinya. Menurut Haris, ijasa ditahan karena ia sering menunggak iuran sekolah sebesar 100 ribu per bulan. Orang tua Haris yang tidak mampu sudah memintanya untuk berhenti sekolah saja. Namun Haris tetap ingin sekolah. Bisa keluar atau bagaimana itu? Belum. Kenapa? Tenggakannya. Berapa, Mbak? 6.150.000. Tuh, uang apa aja itu? Uang SPP, pendaptaran, PKM, banyak lah. Dan lain-lain itu, nggak bisa disebutin. Selama ini, nggak pernah bayar atau memang gimana? Emangnya nggak pernah bayar. Tapi kalau dapat biaya siswa, langsung dikasihnya ya. Siswa yang bercita-cita sebagai anggota polisi ini kini harus mengurungkan niatnya. Hal ini, Haris hanya fokus untuk mencari uang agar ijazahnya bisa ditebus. Sementara itu, pihak SMK PGRI Palembang mengakui penahanan ijasa tersebut. Pihak sekolah mengaku tidak memiliki pilihan lain selain menahan ijasa Haris. Karena Haris tidak pernah membayar uang SPP sejak masuk sekolah. Sehingga total yang harus dibayarkan sebesar 6,1 juta rupiah. Kalau itu sebenarnya, Pak, karena mereka itu perlu menyelesaikan seluruh apa tanggung jawab selama mereka sekolah. Walaupun mereka itu sudah kita bantu semaksimanya mungkin. Tapi tetap kalau bantuan ijasa, kita kasih. Menurut pihak sekolah, setiap tahun Haris mendapatkan uang beasiswa sebesar 1 juta rupiah setiap tahunnya. Namun, uang tersebut tidak cukup untuk menutupi hutang Haris. Alasan lain, pihak sekolah mengaku. Dari 300 siswa yang ada, hampir 50% siswanya tidak membayar SPP. Akibatnya, sekolah tidak mampu untuk membayar honor para guru swasta ini. Dari Pandegang Mantan, Iskandar Nasution, I News melaporkan.